Halo apa kabarnya dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas film terbaru berjudul Black Warren tahun 2023. Gimana keseruannya langsung saja kita ke alur ceritanya. Pisa diawali dua orang anggota DEA yang bernama Tony dan Juan. Saat ini mereka berdua dan para anggota polisi lainnya sedang bergegas pergi untuk menggerebek sebuah lokasi penjualan dan produksi narkoba. Dalam perjalanan Juan memberitahu Tony kalau saat ini ia sedang bahagia, sebab istrinya sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Tony yang mendengarnya merasa senang karena sahabatnya akan menjadi seorang bapak. Sesampainya di lokasi Tony meminta Juan untuk menunggu di mobil, sementara dirinya akan melakukan penggerebekan bersama anak buahnya. Mereka pun berhasil meringkus orang-orang yang ada di sana dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Setelah itu Tony dan sebagian anak buahnya memeriksa setiap ruangan. Dan benar saja Tony menemukan si pengedar sedang bertransaksi dengan seorang perempuan. Dan seorang bodyguard yang nampak santuy meskipun ia akan ditangkap. Saat Tony mengiring mereka turun tiba-tiba si bodyguard merebut senjata polisi sehingga terjadilah paku teman. Sementara di luar gedung Juan dihubungi oleh istrinya yang minta dibelikan pecel lele setelah pulang kerja. Ketika sedang asyik telponan Juan dikagetkan dengan si bodyguard yang mau kabur. Tapi sialnya bodyguard itu menembak Juan sampai tewas. Tony melihat Juan sudah tak bernyawa. Dia merasa sangat sedih bercampur marah karena harus kehilangan sahabatnya. Dan di tempat lain seorang kakek bernama Nick. Ia sedang santai berjemur di atas kapal yang ia jadikan sebagai tempat tinggalnya. Tak lama datang temannya yang bekerja di pemerintahan. Ia memberitahu kalau pemerintah ingin bekerja sama lagi dengan Nick. Untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui Nick adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang bekerja sama dengan pemerintahan. Awalnya Nick menolak karena sudah tua mau memperbanyak ibadah. Tapi setelah diberitahu imbalannya sangat besar. Akhirnya Nick menerimanya. Di kantor polisi Tony terlihat murung dan masih bersedih atas kematian sahabatnya Juan. Dia merasa bersalah karena menyuruh Juan menunggu di mobil hingga kehilangan nyawanya. Atasannya menyarankan agar Tony mengambil cuti untuk menenangkan diri dan beristirahat. Tapi Tony menolaknya karena ia merasa baik-baik saja dan ia masih ingin bertugas. Setelah itu istri Juan datang dan langsung menumpahkan kesedihannya kepada Tony. Kemudian Tony dan atasannya mengintrogasi sepengedar yang sebelumnya mereka tangkap. Atasannya menanyai si pengedar siapa orang yang memasok barang haram tersebut. Si pengedar menerangkan kalau bosnya bukan hanya menjadi pemasok biasa tapi memiliki sebuah rencana besar. Hal ini membuat Tony penasaran ia mencoba bertanya apa yang direncanakan oleh bosnya. Si pengedar akan memberitahu informasi tersebut asalkan dirinya diberi keringanan hukuman. Dan diizinkan satu hari menginap di hotel. Merasa informasi itu sangat penting atasan Tony pun setuju. Keesokan harinya kakek Nick mempersiapkan semua perlengkapan misinya. Dari persenjataan dan mengganti plat nomor mobil. Setelah mengetahui informasi targetnya ia langsung meluncur ke lokasi. Sesampainya di lokasi karena perjalanannya jauh. Kakek Nick jajan es kelapa muda sambil mengawasi dan mencari posisi untuk menghabisi targetnya. Kemudian kakek Nick pergi ke atas gedung di seberang jalan dengan membawa peralatan golf. Dan ternyata di dalam tas golf itu senjata yang ia akan gunakan untuk menghabisi targetnya. Namun saat membidik si pengedar ternyata sedang didatangi Tony dan anak buahnya. Untuk menjemput si pengedar dibawa ke kantor polisi. Namun ketika Tony membawa si pengedar untuk naik mobil tiba-tiba. Tony segera berlari ke apartemen seberang jalan untuk menemukan si penembak. Di sini Tony sempat berpapasan dengan kakek Nick yang baru saja turun. Semua orang tidak akan mengira kalau si penembak itu adalah kakek Nick. Di kantor polisi atasan Tony mengatakan jika intelnya mencurigai sekelompok orang yang diduga sebagai bos si pengedar. Dan Tony diperintah atasannya untuk menyelidiki kelompok tersebut. Singkat cerita Tony dan anak buahnya sedang mengawasi kelompok itu dengan meretas kamera CCTV. Namun sayangnya mereka tidak bisa mendengar suara apapun karena kamera yang mereka retas tidak mengeluarkan suara. Akhirnya Tony menyamar ke tempat itu sebagai pelanggan. Setelah di tempat itu Tony hanya diperbolehkan duduk di luar. Karena di dalam khusus pelanggan spesial. Di sana Tony melihat seorang chef wanita bernama Mina. Ia akan keluar membeli bahan makanan. Tony langsung mengikutinya dengan harapan Mina bisa membantunya. Saat di luar Tony mengajak berkenalan. Awalnya Mina menolak karena dia mengira Tony hanya lelaki hidung burik. Namun setelah dirinya menunjukkan lencana polisi akhirnya Mina mau diajak ngobrol. Tanpa basa-basi Tony meminta Mina agar membantunya menaruh alat perekam di dalam ruangan. Mina langsung menolaknya karena kalau sampai ketahuan maka ia akan jadi pengangguran. Namun setelah dirayu akhirnya Mina mau membantunya. Di malam harinya terlihat Mina menaruh alat perekam dari Tony. Di saat bersamaan kakek Nick sedang mengawasi tempat yang sama untuk melakukan misinya. Lalu kakek Nick memakai penutup kepala menyusup ke dalam melalui tangga darurat. Tak lama terlihat beberapa orang masuk ke ruangan akan melakukan pembicaraan. Namun ketika sedang diawasi, orang tersebut pindah tempat sehingga Tony tidak bisa mendengar yang mereka bicarakan. Dan kita diperkenalkan dengan bos narkoba yang bernama Bin Pari. Dia bukan hanya pemasok narkoba. Ternyata Bin Pari berniat untuk menjatuhkan ekonomi Amerika. Dia bekerja sama dengan seorang ilmuwan untuk menciptakan alat canggih. Ilmuwan itu menunjukkan pada Pari kalau alat canggih buatannya bisa memadamkan listrik satu kota hanya dengan sebuah ponsel. Di tengah pembicaraan kakek Nick langsung menyerang mereka. Mengetahui keributan itu Tony langsung datang ke lokasi dan ternyata keributan itu sudah selesai. Setelah kejadian semalam Pari terlihat panik. Dia langsung menyuruh si ilmuwan untuk segera menyelesaikan alat canggih tersebut. Karena alat yang mereka pakai sebelumnya masih dalam tahap percobaan. Si ilmuwan bersedia menyelesaikan alat itu asalkan Pari mau membayarnya 50 juta dolar. Dan tanpa banyak bacot Pari pun setuju. 30 milion dolar. 50 milion. Di malam hari Tony menghadiri acara pesta yang diadakan saudaranya Pari dengan tujuan mencari informasi tentang Pari. Tony langsung bertanya pada saudaranya tentang keberadaan Pari. Di sisi lain ternyata Pari sedang mengawasi acara pesta bersama si bodyguard yang telah membunuh Juan. Si bodyguard memberitahu kalau Tony adalah polisi yang pernah memburu mereka. Mendengar itu Pari langsung menyuruh menangkapnya. Di acara itu Tony bertemu kembali dengan Mina yang sedang menjadi chef di sana. Dan tanpa diduga Tony melihat kakek Nick di sana. Saat Tony melihat foto di hapenya kakek Nick sudah pergi. Dan Tony mengajak Mina untuk mengejarnya namun dalam perjalanan Tony kehilangan jejak kakek Nick. Di pagi hari Tony yang sudah mengetahui ciri-ciri mobil Nick dia menunggu di mana saat itu ia kehilangan Nick. Tak lama Tony melihat Nick melintas di hadapannya. Tony langsung mengejarnya dan meminta Nick untuk berhenti dan meminta identitasnya. Tony terkejut karena Nick ternyata ayah kandungnya yang dulu meninggalkannya ketika dia masih kecil. Lalu Nick mengajak Tony ke rumah kapalnya yang ada di dermaga. Lalu Nick menceritakan yang sebenarnya ia adalah pembunuh bayaran untuk pemerintahan. Demi keselamatan Tony Nick memutuskan untuk meninggalkan Tony. Mendengar itu Tony pun mengerti dengan keputusan ayahnya. Nick memberitahu kalau misi mereka adalah memburu orang yang sama. Yaitu menghabisi kelompok Bin Pari. Karena sudah larut malam Tony pun segera pulang. Nick memberikan satu buah ponsel untuk menghubunginya namun saat Tony mau naik mobil tiba-tiba. Dan di tempat lain Pari menanyakan ke si ilmuwan kapan selesainya alat canggih itu. Dan si ilmuwan menjawab kalau alatnya akan selesai dalam waktu 24 jam. Tak lama datang si bodyguard membawa Tony. Bin Pari menanyakan siapa penembak yang telah menghabisi anak buahnya. Dan Tony menjawab kalau yang bisa melakukan itu hanya pembunuh bayaran yaitu ayahnya. Bin Pari yang kesal dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Tony. Di sisi lain kakek Nick yang sudah mengetahui lokasi Tony. Karena ponsel yang ia berikan telah dipasang GPS. Dia langsung meluncur ke lokasi. Setelah sampai di lokasi ini langsung mematikan listrik dan menyerangnya. Setelah terjadi kericuhan para polisi dan atasan Tony datang ke lokasi. Dia menemukan anak buah Pari yang sudah tewas dan menemukan sebuah alat canggih yang akan digunakan Pari. Tony yang lagi santai dengan Nick dia mendapat telpon dari Mina. Yang ternyata Mina sedang disandera oleh si bodyguard. Ia menyuruh Tony untuk menemuinya jika tidak dia akan menghabisi Mina. Tanpa pikir panjang Tony langsung pergi dan Nick akan membantunya. Setelah berhasil melumpuhkan si bodyguard, Nick menanyakan keberadaan Pari. Awalnya dia menolak namun setelah didor kakinya akhirnya si bodyguard mau mengantar Nick ke rumah Pari dengan syarat imbalan 1 juta dolar. Dan di kediaman Pari, si ilmuwan meminta Pari untuk membayar uang muka karena ia sedang membutuhkan uang untuk bayar cicilan motor. Namun Pari menolaknya karena alat itu sudah disita bapak polisi. Dengan kejam Pari menghabisi si ilmuwan. Tak lama si bodyguard datang bersama dengan Nick sambil menodongkan senjata. Dan membawa kantong mayat yang ternyata berisi Tony yang pura-pura mati. Namun saat kantong mayat itu dibuka. Keesokan harinya Tony dan Mina beserta anak dan istri sahabatnya mengunjungi ayahnya. Tak lama Tony mendapat telpon dari pemerintahan untuk menyelesaikan satu buah misi dengan bayaran yang jauh lebih besar. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga terhibur dan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi video.